Hai berikut ini cara untuk membersihkan RAM di HP Samsung jadi untuk kalian yang ingin membersihkan RAM itu seharusnya menutup aplikasi di latar belakang sehingga kalau kita tutup aplikasi di latar belakang otomatis RAM yang dipakai aplikasi akan sedikit dan RAM kita akan bertambah jadi kalau di HP Samsung kalau kalian ingin melihat itu juga ada fitur untuk menambah RAM buka pengaturan kemudian kalian bisa pilih bagian penyimpanan di bagian ini Hai nah yang ini namanya perawatan perangkat dan baterai kemudian ada namanya memori nah disini kalau kalian merasa RAM kalian sedikit kalian bisa lihat di sini ada RAM plus kalian bisa ditambahkan sampai 6 GB 8 dan lain-lain tergantung ketersediaan langkah pertama untuk membersihkan RAM itu pilih yang ini ada hapus sekarang 1 GB dia menutup aplikasi di latar belakang Hai nah seperti ini jadi 3,9 RAM plusnya 4 GB kemudian bisa juga pakai cara kedua ini kita bisa periksa apa yang aplikasi yang berjalan di latar belakang di bagian pilihan pengembang untuk mengaktifkan fitur ini silahkan cari keyword cara mengaktifkan pilihan pengembang untuk Samsung kemudian lihat di bagian ini ada layanan sedang berjalan nah disini kita bisa lihat pengguna RAM oleh aplikasi jadi ini aplikasinya kalau kita ingin menutup misalnya yang banyak paling banyak menggunakan RAM itu pengaturan kalau yang aplikasi di latar belakang aplikasi sistem ini kalau ditutup itu tidak bisa tetap juga akan aktif misalnya keyboard Samsung menggunakan 87 dia biasanya bisa di ini di berhenti jadi kalau kita pilih berhenti aplikasi tersebut tidak menggunakan RAM otomatis RAM sistem kita akan bertambah jadi itu solusinya kalau ingin membersihkan RAM kalau ada aplikasi tidak digunakan silahkan dicompok saya supaya RAM HP kita itu agak sedikit lebih lega gitu saja ya ya Terima kasih.